Jelang masa pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Komisi 2 DPR RI memastikan akan menggunakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan tersebut akan dituangkan dalam PKPU yang akan dibahas bersama KPU pada Senin berdatang. Nantinya putusan MK akan dituangkan dalam 4 PKPU turunan yang mengatur tata cara pencalonan pasangan Kepala Daerah. Bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengan pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama sebetulnya, udah seminggu yang lalu ya. Kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu kepada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang.